Assalamualaikum selamat siang kawan-kawan Nah ini banyak yang bertanya Cara ransum ayam untuk pakan ayam induk gigante itu seperti apa Apakah ada pakan khusus Yang bisa membuat ayam jadi besar Itu banyak yang tanya Nah ini ayam induk gigantinya Terus itu ada asil madras Dan yang abu ini pelaker kawan-kawan Sebenarnya kalau untuk pakan ayam ya Pakan ayam kita biasa kawan-kawan Pakan ayam biasa Kita pakannya juga cuma 594 Ini yang untuk induk ya Kalau untuk induk 594 Kemudian campuran nasi ini Nasi sisa berkatan ini seperti ini Dan pekatul ya 594 dan pekatul Terus campur dengan mineral Mineral dan sentra telur Itu kalau khusus induk Pakan khusus induk kita seperti itu Karena bertina Bertina itu kan kita sendirikan dengan jantanya Kita jadikan satu semuanya Nah ini bertina induk gigante Dan yang penting kita umbar kawan-kawan Di umbar Jadi ayam yang ingin dipelihara itu Dibiasakan sudah di umbar Sejak usia 3 bulan itu di umbar biasa Pengalaman kami ya Terutama untuk ayam induk gigante Itu seringnya itu di kelumpuhan kagi kawan-kawan Termasuk bertina impor ini Ya Bertina impor ini Ini ya maaf baduk saya Bertina impor ini pernah mengalami kelumpuhan ya Pernah mengalami kelumpuhan Karena Kurang umbarannya Jadi ini Ini dulu ya Ini kan kawan yang impor telur Kemudian yang berhasil cuma satu ini Waktu diri dibawa ke kandang Dan akhirnya Selang beberapa minggu Ayam ini Kakinya liat liut Dan mengalami kelumpuhan Makanya Karena kita pernah mengalami hal yang sama Ayam induk gigante mudah sekali lumpuh Akhirnya ya Kita Umbar kawan-kawan Kita umbar seperti ayam kampung lah Ya Nah ini Betinanya Yang tadi itu Untuk pakan ya Tetap sederhana ya Tidak ada yang mewahannya Tambahan tadi itu Kaleg ya Kalsium Tuh Nah ini Ayamnya besar ini kawan-kawan Ya Nah ini Untuk pakan ya inilah Ini kan Ini yang sudah kita campur 594 Terus ini Ini bibit-bibit magot Yang nanti mau kita Kembangkan ya Nah ini Tuan banget ini Nanti kita campur Sama ini Nasi berkat sisa Terus ini Sama Ini 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 Betina induk gigante Sama tetasan telur impor Yang mana Dulu juga hampir sama Pernah mau mengalami Kelumpuhan Hanya saja Kemudian kita Umbar Kawan-kawan Dan alhamdulillah Sembuh Hanya saja Dia memang Kakinya panjang Kepanjangan satu Kakinya itu Ya Jadi Ayamnya kalau jalan Dia memang Ini Kayak robot Liat-liat-liat Tapi untuk produksi Alhamdulillah Ini Lancar banget Jadi Kenapa Kemudian Kita tetap Jadikan Biang Karena Nah ini Jalan-jalan ini Kayak robot Kayak gini Karena panjang Satu Kakinya Ya Nah itu Untuk ayam induk gigante Kadang Resikonya Di situ Di kaki Makanya Kita selalu berpesan Kepada para Pembeli Yang pernah Ambil ayam Di tempat kita Ya Harus sering Diumbar Ya Dan diberi Asupan gizi Kalsium Intinya Yang mengandung Kalsium Bisa Kalek Atau Kalsidek Atau Apa ya Makanan Yang mengandung Kalsium Ini juga Bentar lagi Mau nelor Ini Dan Anaknya Panjang-panjang Kawan-kawan Alhamdulillah Tuhan Mau makan Nasi Dia Intinya Yang penting Kalau kita Merawat Ayam Indio Kita sayangi Seperti Kita 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 Ingin Nyaman Ayam Nyaman Jadi Pakan Tidak Perlu Wah Tidak Perlu Mewah Yang penting Kandungannya Cukup Nutrisinya Cukup Yang Dibutuhkan Si Ayam Itu Cukup Kalau Dulu Kita Pernah Pakai Kiojin Itu Kawan-kawan Tapi Ya Sama Saja Kok Sepertinya Itu Jadi Besar Ayam Itu Sebenarnya Akibat Apa ini Ya Secara Genetik Sudah Besar Memang Jadi Mau Diberipakan Apapun Asal Dia Pertumbuhannya Normal Tidak Kecentet Kecentet Tetap Akan Tumbuh Besar Tapi Kalau Dia Mengalami Sakit Atau Kemudian Kecentet Biasanya Ini Faktor Pertumbuhan Ini Yang Kurang Bagus Sehingga Menyebabkan Dia Ketika Dewasa Tidak Maksimal Ya Mungkin Itu Saja Yang Dapat Kita Sampaikan Pada Kesempatan Suri Ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rakyat Pertumbuhan